Delapan kru kapal layar motor KM Nisa Amalia 08 yang rencananya akan berlayar dari Pelabuhan Majene, Sulawesi Barat menuju ke Pelabuhan Flores, Rusa Tenggara Timur berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Mesin kapal tersebut mati saat menembus cuaca buruk di berairan Pinrang dan mengirim sinyal bahaya ke Basarnas. Dan inilah upaya tim SAR gabungan Pol Air dan Brimopolde, Sulawesi Selatan beserta Basarnas saat berupaya mendekati lokasi kapal KM Nisa Amalia 08 yang mengalami mati mesin sekitar 11 mil laut dari daratan. Sejumlah personil SAR yang menembus ombak besar akhirnya bisa naik ke atas kapal tersebut dan menariknya ke daratan terdekat.